Merkenalkan, nama saya David Dermaputra, NPM 1807100005. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari tugas besar grafika komputer. Sebelum melangkah lebih jauh, saya akan menjelaskan apa itu grafika komputer. Grafika komputer merupakan bagian dari ilmu komputer yang berkaitan dengan pembuatan dan manipulasi gambar atau visual secara digital. Bentuk sederhana dari grafika komputer adalah grafika komputer dua dimensi yang kemudian dikembangkan menjadi grafika komputer tiga dimensi, serta pemrosesan citra atau image processing dan pengenalan pola atau pattern recognition. Grafika komputer sering dikenal juga dengan istilah visualisasi data. Pada tugas besar kali ini, saya membuat enam buah objek. Yaitu yang pertama adalah lemari, yang kedua adalah sofa, yang ketiga meja tamu, yang keempat TV, yang kelima bingkai foto, dan yang keenam merupakan inti dari tugas besarnya yaitu membuat tiga objek yang ditambahkan. Di sini saya menambahkan jam dinding, kulkas, dan jendela. Selanjutnya, gambar dan pola yang digunakan bisa dilihat pada dinding, lantai, atap, dan frame-nya. Lalu di sini saya menggunakan empat buah gambar untuk masing-masing lemari, karena terdapat empat lemari. Lalu di sini ada gambar tekstur untuk sofa, lalu gambar tekstur untuk mejanya, lalu ada foto saya sendiri untuk digunakan pada bingkai fotonya. Lalu di sini saya menggunakan empat buah gambar untuk jam dinding, jendela, TV, dan kulkas. Dan ini merupakan hasil dari tugas besar saya. Selanjutnya, kita masuk ke dalam tahap pengodingan. Di sini saya menginisialisasi ukuran layar, warna latar, dan tata pencahayaan agar ruangannya terdapat cahaya yang dapat menyinari objeknya. Lalu sebelum melakukan pengodingan, di sini saya melakukan import pygame.locals, Lalu di sini ada OpenGL dan GL, lalu OpenGL dan GLU. Di sini saya menginisialisasi ukuran layar dan posisi titik tengah dengan ukuran 1000x800. Selanjutnya, pada pengkodean ruangan. Di sini saya membuat fungsi yaitu texture wall. Di sini saya menggunakan texture wall untuk membuat tekstur pada permukaan temboknya. Dan di sini saya menggunakan sintaks yaitu pygame.image.load. Setelah itu, saya memanggil gambarnya dengan file dinding.jpg. Selanjutnya, pada fungsi kedua yaitu wallpost. Yang pertama ada GLPUS matrix. Jadi nanti akan membuat fungsi wallpostnya itu ke dalam bentuk matrix, menampilkan wallpostnya. Yang telah berisikan yaitu back wall, right wall, dan left wall, yaitu tembok belakang, tembok kanan, dan tembok kiri. Jadi akan menampilkannya dalam bentuk matrix. Lalu di sini ada fungsi GLPLUS, yaitu untuk mengeksekusi. Dan yang terakhir ada fungsi wall, yaitu untuk memanggil texture wall, dan fungsi wallpostnya. Selanjutnya, pada pengkodingan lemari, sama seperti sebelumnya, di sini saya membuat tekstur lemarinya terlebih dahulu. Dengan menggunakan syntax pygame.image.load Lalu untuk permukaannya, di sini saya menggunakan lemari.jpg. Lalu di sini saya membuat fungsi untuk setiap lemarinya. Karena terdapat 4 lemari, di sini saya membuat 4 buah fungsi untuk setiap lemarinya. Lalu fungsi untuk menggabungkan lemarinya. Sama seperti sebelumnya, di sini ada GLPLUS matrix, GLtranslate F, dan di sini terdapat 4 buah GLtranslate F, karena terdapat 4 buah lemari dengan posisi yang berbeda-beda. Lalu di sini ada GLflash untuk mengeksekusi. Selanjutnya, pada pengkodingan lemari, sama seperti sebelumnya, di sini saya membuat tekstur lemarinya terlebih dahulu. Dengan menggunakan syntax pygame.image.load Lalu untuk permukaannya, di sini saya menggunakan lemari.jpg. Lalu di sini saya membuat fungsi untuk setiap lemarinya. Karena terdapat 4 lemari, di sini saya membuat 4 buah fungsi untuk setiap lemarinya. Lalu fungsi untuk menggabungkan lemarinya. Sama seperti sebelumnya, di sini ada GLPLUS matrix, GLtranslate F, dan di sini terdapat 4 buah GLtranslate F, karena terdapat 4 buah lemari dengan posisi yang berbeda-beda. Lalu di sini ada GLflash untuk mengeksekusi. Selanjutnya, pengkodingan TV. Sama seperti sebelumnya, di sini saya membuat tekstur TV, lalu di sini ada fungsi full TV-nya untuk memambil tekstur dan fungsi TV itu sendiri. Lalu pada penggodaan bingkai foto, di sini saya membuat fungsi tekstur frame-nya, lalu tekstur selfie-nya, yaitu di sini saya gunakan untuk menampilkan gambar foto saya. Pada posisi tengah-tengah bingkainya, lalu di sini ada fungsi full frame-nya, yaitu untuk memanggil fungsi tekstur frame, frame, dan selfie, yaitu untuk gambarnya itu sendiri. Selanjutnya, pengkodingan kulkas. Di sini saya membuat dua fungsi, yaitu fungsi untuk tekstur kulkasnya, lalu di sini fungsi untuk memanggil full kulkasnya, yaitu yang berisikan tekstur kulkas dan kulkasnya itu sendiri. Lalu pada pengkodingan jendela, di sini saya membuat dua buah fungsi, yaitu tekstur jendela untuk teksturnya, dan full jendela untuk memanggil tekstur jendela dan jendelanya itu sendiri. Dan yang terakhir, yaitu pengkodingan jam dinding, di sini saya membuat dua buah fungsi juga, sama seperti sebenarnya, yaitu untuk tekstur jam itu sendiri, dan full jendela untuk memanggil tekstur jamnya dan jamnya itu sendiri. Sekian dari saya, terima kasih.